Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube channel aku, Reza Elista Iskandar Di video kali ini, aku bakal tunjukin ke kalian perjalanan aku umroh Mulai dari Mikot sampai Tahalul Buat kalian penasaran, yuk langsung ke videonya Mau kemana? Mekah Mau ke Mekah sayang Mau ke Mekah sayang Mau kemana mbak? Mbak, lihat disini loh Lihat disini Mau kemana? Mekah Ya Allah, Mekah sayang Senyum Senyumnya siapa? Aku gak bisa senyum Kayak Nah, sebelum berangkat itu kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu ya Jadi ini kita lagi mau siap-siap makan dulu Sebelum kita melaksanakan ibadah umroh Nah, jadi ini adalah nasi yang diambilin mama aku Untuk aku tahu sendiri ya Kalau mama-mama ngasih makan anaknya itu bisa sepiring-piring itu penuh banget Contohnya kayak gini nih Nah, disini kita udah mau pergi ke Masjid Bir Ali ya Untuk mengambil mikot Sudah disini, ya Wah, kan penghilang selalu hilang lagi Mbak, ngaduk sini dulu mbak Dan akhirnya kita meninggalkan Masjid Nabawi dan menuju ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot Nah sekarang aku sudah berada di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot atau niat untuk melaksanakan ibadah umroh Mikot itu sendiri merupakan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai melaksanakan ibadah haji ataupun umroh Dan setelah mengambil mikot Setelah sepanjang perjalanan menuju ke Ka'bah itu kita mengucapkan talbiah Labayka Allahumma Labayka Allahumma Labayka Labayka la sharika Layka Labayka Kemudian setelah sampai Kita langsung ke Masjidil Haram Untuk melaksanakan sholat Dan kemudian dilanjutkan Akan kita laksanakan juga tawaf Masjid Allah Terima kasih. Nah sekarang kita akan mendekat ke Kaabah untuk melaksanakan tawaf sebanyak tujuh putaran. Nanti saat tawaf aku gak ngerekam apa-apa karena aku mau fokus ibadah ya teman-teman. Ini kita rekam dulu sebelum mulai tawaf ya. Alhamdulillah Masya Allah kita sudah selesai melaksanakan tawaf ya. Dan sekarang kita mau menuju ke salva marwah untuk melaksanakan ibadah syai. Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Selesai kita tawaf Umeh Alhamdulillah Umeh kuat ya Nah setelah melaksanakan tawaf itu kita langsung melaksanakan syai. Nah sekarang aku lagi syai ya teman-teman. Masya I sendiri memiliki arti berjalan atau berusaha. Sama seperti Siti Hajar yang mencari air dari salva kemarwah tujuh kali bolak-balik. Dan dia tidak menemukan satupun air. Tapi dia terus berusaha dan mempercayai akan pertolongan Allah SWT Dan Siti Hajar pun tidak putus asa dia terus mencari air Sampai pertolongan Allah pun datang Dengan memunculkan mata air yang ada pada tanah bekas hentakan kaki anaknya sendiri Yang sampai saat ini kita kenal dengan air zamzam Masya Allah Nah setelah melaksanakan sa'i itu kita akhiri dengan melaksanakan tahalul atau mencukur rambut Tapi aku di video ini tidak sempat merekam saat tahalul ya Nah setelah tahalul itu kami kembali lagi ke Ka'bah untuk melaksanakan sholat sesuai dengan keinginan kita masing-masing ya Ada yang mau sholat tobat boleh, ada yang mau sholat hajat, ada yang mau sholat sunah lainnya Dan kami juga mengabadikan momen-masing kami disana Nah disini itu udah tengah malam Tapi kalian bisa lihat sendiri rame nya bukan main Masya Allah Nah disini aku sempetin untuk ngambil video aku sama mama aku, sama bapak aku supaya bisa jadi kenang-kenangan Dan disini ya Allah benar-benar rasanya itu Masya Allah Nah setelah kita sudah melaksanakan semua kegiatan kita pada malam ini Kita akan kembali menuju ke hotel untuk beristirahat dulu ya Nanti subuh kita akan kembali lagi ke Ka'bah untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah kita selanjutnya Masya Allah ini kita lagi di hotel kita pas di depan Ka'bah nih Masya Allah Alhamdulillah Coba kita buka jendela Apa kita kelihatan enggak Masya Allah Waduh Waduh Kelihatan nih Itu bangunan tingginya tuh difoto tuh biar bagus Viewnya Viewnya dari atas Karena Gitu ya Berarti enggak usah bawa Alhamdulillah Nih berempat Ada Ume Ada Mbak E Ada Mbak Yu Ini juga udah tersedia Untuk minum Bener Nah jadi itu dia sedikit video yang bisa aku ambil Karena aku tuh enggak terlalu banyak pegang HP ya Kalau saat beribadah Jadi aku tuh bisa ambil ketika ada kesempatan atau ada jeda dari ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya Dan ini ada beberapa foto-foto yang bikin aku senyum-senyum sendiri dan bikin aku juga kangen sama mereka semua Dan Alhamdulillah ibadah kita itu lancar mulai dari mikrot sampai dengan tahalul ya Nah disini ada foto-foto kenang-kenangan supaya bisa jadi kenang-kenangan Kalau rindu bisa aku lihat lagi Dan buat yang nonton itu semoga bisa jadi semangat untuk bisa umroh di tahun ini ya Amin ya Amin ya Allah sesegera mungkin ya Dan aku selalu berdoa ya Allah ya Tuhanku Semoga apapun yang kita inginkan Apapun yang kita harapkan Itu semoga engkau ijabah ya Allah Ya Allah ya Tuhan Berikanlah rezeki yang luas Berikanlah kami undangan Agar bisa ke tanah suci Untuk berumroh maupun berhaji Amin ya Rabbal Alamin Oke segitu dulu video dari aku Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada kritik dan saran Aku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa ya tonton keseruan aku di Mekah di video selanjutnya Bye bye